Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 761-762 atau episode 787-788. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin mengohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan semesta miniatur akhirnya dapat dimasuki setelah menunggu satu era lebih. Kemudian beberapa master semesta pun segera memasuki semesta miniatur tersebut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan dibawa ke setiap ras masing-masing. Master Iblis yang mengamuk saat itu bertemu dengan beberapa mahluk dewa sejati yang mengeroyoknya. Sementara Lufeng bertemu dengan eng kecil yang sudah memasuki kekuatan ksatria semesta, sebelumnya pemimpin kota kekacauan primal memberikan ceramahnya tentang dunia gaib setelah memasuki lubang cacing alami. Ya, pemimpin kota primal chaos mengangguk. Di dunia gaib, ada banyak suku yang didirikan di samping suku kuno, yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jenis bentuk kehidupan khusus, dan berbagai jenis binatang yang bermarkas di hutan belantara. Berjalan mengitari tanah di hutan belantara itu berbahaya, karena kamu dapat dengan mudah diserang. Penduduk asli mengetahui jalan aman tertentu, tetapi kami tidak, itulah sebabnya lebih dari setengah jumlah makhluk besar dimusnahkan, meskipun mereka telah menghabiskan kurang dari setengah tahun di dunia gaib setelah masuk. Belum ada yang diterima menjadi tentara, namun sudah lebih dari setengahnya dimusnahkan. Jika pilihan akhir dibuat, dikatakan bahwa tingkat pemusnahan akan melebihi 95%. Menjadi bagian dari pasukan, seseorang dapat memiliki akses ke pedanuan terperinci tentang budidaya, untuk menjadi keberadaan yang melampaui dewa sejati. Tetapi jika dilihat dari tingkat kehancurannya, jelas bahwa di seluruh samudera semesta kita, mungkin tidak ada satupun yang akhirnya bisa mencapai level yang melampaui dewa sejati. Seketika itu juga semuanya terdiam. Penguasa alam semesta manusia yang telah dipenuhi dengan semangat dan keinginan sebelumnya semua terdiam. Bahkan tanpa diterima menjadi tentara, banyak makhluk besar dimusnahkan. Dengan tentara dalam pedanangan mereka, kumpulan master semesta lainnya yang berharap untuk menjadi master tertinggi semesta atau dewa sejati, akan dihilangkan selanjutnya, dan dari dewa sejati ke tingkat yang lebih tinggi, tentara tidak akan memberikan informasi mereka dengan mudah, sehingga laju eliminasi akan sangat tinggi. Betapa kejamnya, bahkan Luo Feng memelihara ibu. Memang, itu akan sulit. Tapi dia percaya diri, umat manusia sudah memiliki warisan peradaban kuno, pemimpin kota kekacauan primal. Di dunia gaib, itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai warisan kelas atas. Inilah mengapa kita tidak harus mengambil risiko untuk saat ini. Kami hanya harus mengamati untuk saat ini. Dengan berlalunya waktu, ketika lebih banyak hal tentang dunia gaib digali, rahasia dunia gaib akan berangsur-angsur muncul, bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin melanjutkan, maka hanya mereka yang memiliki banyak tubuh, yang akan diizinkan untuk menjelajah ke dalam dunia gaib. Kita harus bijaksana. Para penguasa alam semesta mulai mendingin dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Makhluk besar yang benar-benar biru tidak takut, tetapi tidak sembrono. Luo Feng juga setuju dengan saran pemimpin kota kekacauan primal. Lagi pula, berdasarkan apa yang telah ia pelajari, tidak ada warisan di dalam suku-suku itu. Jika ada yang ingin menjadi master tertinggi, satu-satunya cara adalah diterima menjadi tentara. Ini adalah hukum ketat dunia gaib. Hanya setelah diterima dalam ketentaraanlah seseorang diizinkan untuk memiliki warisan yang mendalam, namun bahkan jika mereka mendapatkan bimbingan. Mereka makhluk besar yang kembali tidak akan berani memberikan apapun di dalam suku mereka. Adapun memasuki tentara, itu terlalu berbahaya. Hasil tragis dari gelombang pertama para pendatang, tampaknya telah menuangkan seember air dingin ke berbagai kekuatan teratas. Mereka dipenuhi dengan antusiasme dan keinginan awal, tetapi kenyataan telah membangunkan mereka dari angan-angan. Warisan Di dalam ketentaraan, ada warisan mendalam, warisan yang dapat memungkinkan mereka melampaui reinkarnasi, tetapi apakah mereka mampu bertahan dalam proses seleksi yang membosankan, untuk mendapatkan warisan itu. Harta karun sejati tertinggi, ada banyak tentara, tetapi itu adalah peralatan set danar yang dibuat untuk dewa-dewa sejati. Berapa banyak dewa sejati yang ada di samudera semesta, bahkan tidak mencapai 100, dan jika mereka bergabung dengan tentara, lebih dari 90 persen akan dimusnahkan. Tidakkah hanya ada kurang dari 10 dewa sejati yang tersisa di seluruh samudera semesta? Hanya untuk mendapatkan peralatan set danar, hanya dengan memikirkannya saja bisa membuat seseorang merinding. Jangan terburu-buru, kita hanya bisa masuk satu kali setiap era, jadi kita bisa lamban. Jadi bagaimana jika makhluk-makhluk besar, yang merupakan penduduk dunia gaib asli sangat kuat. Mereka terjebak di sana untuk selamanya. Penduduk asli yang menyedihkan itu, masih berteriak tentang kesetiaan mereka untuk memperjuangkan baginda raja yang sakti. Aku pikir yang mulia raja sakti mereka mungkin telah dimusnahkan. Berbagai kelompok kekuatan besar dari samudera semesta, tampaknya telah menyadari betapa tak berdayanya mereka, jadi mereka menganggapnya sebagai tokoh leluhur di zaman mereka, sementara lawan mereka hanyalah makhluk menyedihkan yang terperangkap dalam sangkar besar. Mereka percaya sama pemurnian untuk menghibur diri mereka sendiri, untuk merasa lebih baik tentang nasib mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah eksistensi tingkat atas, tetapi ketika mereka berada di dunia gaib, mereka menjadi makhluk besar biasa. Siapa yang tidak akan merasa buruk ketika mengalami perubahan ekstrim seperti itu? Sementara itu, di dunia gaib, suku gurun kering, angin utara berteriak kepada Luo Feng, Ayo, Bima Sakti, mari kita pergi. Kita harus berangkat sekarang. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal pada beberapa teman, yang telah dia buat selama setengah tahun terakhir, lalu dia dengan cepat pergi untuk bertemu dengan angin utara. Kamu harus kembali, percayalah kepadaku, jika kamu tidak menjadi dewa sejati, kamu bisa lupa untuk kembali padaku. Ada banyak kesibukan ketika kerumunan besar puluhan ribu orang berkumpul, yang terdiri dari teman-teman baik atau anak-anak yang bersemangat dan penuh harapan. Anak-anak ini sangat ingin bergabung dengan tentara ketika mereka dewasa. Namun, dasar untuk bergabung dengan tentara adalah, bahwa mereka harus menjadi ahli hukum. Ayo cepat, raung dewa sejati yang mengenakan helm. Di helmnya ada sepasang pedanuk, namun salah satunya patah. Cepat, sebuah kapal besar berwarna merah gelap ditangguhkan di atasnya. Kapal kuno ini memancarkan aura yang kuat. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Luo Feng melihat bahwa kapal kuno ini adalah harta sejati yang tertinggi. Dulu ketika Paman Batu Utara berada di tentara, dia telah membuat prestasi besar, kata Angin Utara dengan sangat gembira. Jadi, dia mendapatkan dirinya sendiri dari kapal perang ini. Dengan kapal perang ini, kita akan jauh lebih aman dalam perjalanan ke pangkalan militer. Ketika aku sampai di dalam tentara, aku akan meminta kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat. Luo Feng berkata, kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik dari ini. Ya, sesuatu yang jauh lebih baik. Ucap Angin Utara mengangguk. Dewa sejati dengan helm, yang sedang mengumpulkan suku sesamanya, berbalik untuk melihat. Dengan satu gelombang, dia memberi tepukan pada Angin Utara di bahunya. Tepinya begitu kuat sehingga tubuh Angin Utara sebenarnya sedikit bergetar. Kata baik, kamu melakukan lebih baik dari aku. Angin, dari keluarga kami dengan nama Utara, sejauh ini, kamu adalah yang paling menonjol. Jangan membuat kita malu. Ya, Paman, jawab Angin Utara segera. Luo Feng sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mengerikan sekali, satu tepukan santai, dari dewa sejati ini yang muncul begitu tiba-tiba. Dia khawatir jika itu adalah bahunya, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Tidak diragukan lagi ini adalah dewa sejati yang kuat, seseorang yang telah selamat dari tahap seleksi brutal, dan bahkan cukup layak untuk mendapatkan hadiah. Apa yang mungkin menjadi tepukan santai di bahu dewa yang sejati ini? Dari apa yang sudah Luo Feng lihat, dalam hal seberapa mengesankan kekuatannya, tebakan Luo Feng adalah bahwa, ia akan mencapai tingkat ke-9 sebagai puncak. Ayo pergi, Angin Utara memanggil Luo Feng, yang juga mengikuti Angin Utara ke dalam kapal perang. Satu demi satu, prajurit kuat dari klan memasuki kapal perang. Beberapa mulai berteriak keras, rupanya, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak terbatas. Sesaat kemudian, bagian dalam kapal perang itu sangat sederhana. Kabin besar itu bisa menampung 800 tubuh, di mana masing-masing secara konsisten berada di ketinggian 10.000 km. Bahkan mungkin ada beberapa yang setinggi 100.000 km, tetapi tidak ada yang berani melakukan gerakan sembrono. Kali ini, dari suku Gurun Keringku, akan ada 800 prajurit bergabung dengan tentara timur. Master Sejati Batu Utara berdiri di garis depan saat dia berbicara dengan suaranya yang kuat. Kali ini, selain dari suku kita, akan ada jiwa pemberani lain yang bergabung dengan kita dalam petualangan kita, yaitu Bima Sakti. Diberi kekuatan Bima Sakti, di antara 800 di antara kamu, tidak ada yang Sepp dan Ning sama sekali. Jika ada seseorang di sini yang bisa masuk tentara dan mengejar Bima Sakti, aku akan memberikan kapal perang ini kepadanya. Tiba-tiba, banyak prajurit melihat ke arah Luo Feng, dan ada suasana provokasi. Luo Feng merasakan ketidakberdayaan. Dia telah menjadi patokan. Dia mungkin telah berdebat dengan beberapa makhluk besar akhir-akhir ini, tetapi 800 prajurit ini berasal dari berbagai daerah di seluruh suku, jadi ada banyak yang belum Luo Feng kenal. Apa yang kalian semua lihat? Raung Angin Utara Raksasa, yang berdiri di samping Luo Feng. Bahkan aku bukan pedaningan Bima Sakti. Apalagi kalian semua. Apa? Bahkan Angin Utara sendiri tidak cocok. Prajurit berpikiran sederhana, yang telah lebih provokatif sebelumnya langsung memdanang Luo Feng berbeda. Banyak dari mereka kaget dan merasakan kekaguman yang baru ditemukan pada Luo Feng. Seluruh dunia gaib selalu menghormati makhluk besar yang kuat. Master Sejati Batu Utara berteriak, kalian semua, teman-teman muda. Aku tidak takut untuk menceritakan semua itu kepada kamu ketika aku masih menjadi seorang ahli hukum. Aku bergabung dengan pasukan dengan sekelompok 800 anggota suku. Tetapi pada akhirnya, hanya 21 dari kami yang membuatnya kembali hidup-hidup. Dan hanya kami bertiga yang akhirnya bisa menjadi Dewa Sejati. Aku benar-benar berharap kalian semua di sini bisa lebih kuat dari angkatan aku. Kemudian setelah itu terjadi keheningan instan. Semua orang tahu betapa brutalnya kehidupan di ketentaraan, tetapi mereka semua berkumpul untuk tujuan bergabung. Dan sekarang, mendengar apa yang dikatakan Master Sejati Batu Utara, tekanan pada mereka semakin besar. Dewa Sejati, tidak hanya kita harus menjadi Dewa Sejati, tapi kita harus menjadi Dewa Sejati dari ruang kosong. Ucap Angin Utara berteriak, Dewa Sejati ruang kosong, Dewa Sejati ruang kosong, prajurit dari suku-suku lain tiba-tiba mulai berteriak satu per satu. Ini adalah impian mereka, itu adalah impian setiap prajurit, dan seluruh suku Gurun Kering hanya memiliki satu Dewa Sejati dari ruang kosong, itu tidak lain adalah pemimpin suku mereka. Mereka semua ingin menjadi Dewa Sejati yang tak terkalahkan dari ruang kosong. Luo Feng berdiri di samping dalam keheningan, dengan tinju terkepal, saat dia mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Dewa Sejati dari ruang kosong, berdasarkan informasi yang dia miliki, di atas Dewa Sejati, adalah Dewa Sejati ruang kosong. Bibir Master Sejati Batu Utara melengkung ke atas ketika dia melihat kebangkitan semangat juang, dari para pejuang sukunya. Lalu dia berteriak, ayo berangkat. Kapal perang kuno melintas seperti cahaya yang mengalir, dan dengan cepat menghilang ke langit. Dunia gaib sangat besar, 800 prajurit dari suku Gurun Kering, termasuk Luo Feng, kadang-kadang diteleportasi dan kadang-kadang terbang cepat, dipimpin oleh Dewa Sejati Batu Utara. Mereka bertemu banyak bahaya saat perjalanan, dan mereka mengejutkan banyak prajurit yang tidak melakukan perjalanan di dunia gaib untuk waktu yang lama. Aku mendengar bahwa sembilan rawa asap ditempati oleh binatang aneh dari tiga dewa sejati ruang kosong, angin utara melihat ke bawah dan berseru. Dan banyak memimpin binatang aneh. Bahkan prajurit dari pasukan timur akan datang untuk berperang di sembilan rawa asap. Pantas, itu disebut sembilan rawa asap. Luo Feng juga melihat ke bawah. Itu adalah rawa yang luas, awan dan kabut mengalir di udara. Kadang-kadang, binatang buas aneh muncul dalam kabut, dan ada banyak dewa sejati. Itu kekuatan 10 kali lebih kuat dari suku Gurun Kering. Tiga dewa sejati ruang kosong. Seru Luo Feng, dapat dikatakan bahwa ada dua jenis kekuatan di dunia gaib, suku dan binatang buas. Mereka semua tunduk pada tentara. Tentara lebih unggul, tetapi kadang-kadang, untuk melatih para prajurit, mereka akan mengirim prajurit biasa untuk melawan binatang buas dan suku-suku aneh itu. Namun, semua perkelahian itu hanya latihan, jadi dewa sejati ruang kosong tidak perlu ikut campur. Mereka terus bergerak maju, bahkan Luo Feng kagum pada berapa banyak makhluk kuat yang ada di dunia gaib. Ada sekitar seribu dewa sejati di suku Gurun Kering. Sedangkan untuk sembilan rawa asap, ada sepuluh ribu dewa sejati, pikir Luo Feng. Ada banyak suku dan binatang aneh di dunia gaib. Berapa banyak makhluk besar yang ada di ketentaraan. Master sejati batu utara memimpin para prajurit, dan mereka berada di kapal harta karun sejati yang tertinggi, sehingga mereka tidak menghadapi bahaya apapun selama perjalanan. Namun, mereka banyak menyaksikan itu. Setelah sekitar tiga bulan, dewa sejati batu utara memdanang ke langit di kejauhan dan berteriak, kami tiba di kam angkatan darat timur. Kam angkatan darat timur, para prajurit semua mengikuti, termasuk Luo Feng. Mereka bisa melihat bahwa langit di kejauhan memiliki kekuatan yang meresap darinya. Dengan kapal bergerak maju dengan cepat, itu menjadi jauh lebih jelas. Mereka bisa melihat kam tentara yang tak ada habisnya. Itu adalah kam angkatan darat timur. Luo Feng sangat gembira. Dia tahu bahwa ada empat tentara di militer, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Padahal mereka semua loyal kepada yang mulia raja yang sakti. Dan mereka juga merupakan pesaing satu sama lain. Ini luar biasa. Para prajurit dari suku Gurun Kering semuanya berseru. Itu menakjubkan. Di kam tanpa batas, tentara ada di mana-mana, berdiri berdekatan satu sama lain. Yang paling umum adalah Tuan Semesta. Selain tentara, ada juga binatang aneh yang bergabung dengan tentara. Ada banyak jenis binatang aneh, yang membingungkan semua prajurit, termasuk Luo Feng. Apa itu? Apa? Ini sangat tinggi. Para prajurit semua memperhatikan benda-benda aneh yang berdiri. Masing-masing tingginya lebih dari 100 juta kilometer. Dipdaningkan dengan mereka, para prajurit itu terlihat kecil. Hah, Luo Feng juga menatap mereka. Itu adalah benda aneh setinggi lebih dari 100 juta kilometer, dan mereka tampak seperti benteng raksasa berbentuk oval. Ada puluhan ribu benteng berbentuk oval. Selain itu, ada juga beberapa benda aneh yang tampak seperti binatang buas. Itu adalah mesin, seru master sejati batu utara. Itu adalah mesin yang dibangun oleh prajurit mesin. Mesin, mesin yang bisa digunakan oleh sekelompok besar prajurit. Mesin yang dapat dengan mudah membunuh dewa sejati ruang kosong. Prajurit suku semua bersemangat, dan begitu pula Luo Feng. Tentu saja, dia tahu tentang barang berharga tipe mesin. Dia telah mendengar tentang mereka dari warisan dari sungai Duandong, tetapi dia hanya tahu tentang mereka. Dia hanya melihat beberapa, namun yang dikejauhan semuanya adalah barang berharga tipe mesin. Dapat membunuh dewa sejati ruang kosong, dikonfirmasi master sejati batu utara dengan anggukan. Betul, lihat mesin berbentuk oval itu. Ini disebut, Jin Luo Langit dan Bumi. Ini membutuhkan setidaknya 1 juta dewa sejati untuk sepenuhnya mengendalikannya, dan dapat menampung 10 juta dewa sejati. Jika digunakan, itu dapat membunuh sekelompok dewa sejati ruang hampa. Luo Feng Kagum, 10 juta dewa sejati, itu adalah mesin tingkat atas bahkan dinilai dari set danar peradaban kuno. Mesin terbaik yang dibuat dunia gaib adalah Jin Luo Langit dan Bumi, kata master sejati batu utara dengan bangga. Materinya sangat sederhana, namun kekuatannya bisa mencapai puncak. Selain itu, dapat diproduksi secara massal. Tentara Timur sendiri telah membuat banyak versi Jin Luo Langit dan Bumi. Bahkan para prajurit dari semua pasukan perlu menggunakannya. Itu masih lebih dari cukup. Ada terlalu banyak Jin Luo Langit dan Bumi. Mereka adalah untuk yang mulia raja yang sakti, dan mereka dimaksudkan untuk digunakan saat berperang di dunia luar. Namun, yang mulia raja yang sakti tidak memanggil prajurit untuk waktu yang lama. Luo Feng mengangguk, Jin Luo Langit dan Bumi digunakan untuk bertarung di luar. Perkelahian di dalam dunia gaib tidak akan melibatkan mesin seperti itu. Lihat mesin-mesin kecil seperti binatang terbang di sekitar Jin Luo Langit dan Bumi. Itu adalah Jiu Siu. Itu juga salah satu mesin terbaik yang pernah dibuat dunia gaib. Master sejati batu utara terus memperkenalkan mesin-mesin itu. Jiu Siu membutuhkan setidaknya 100 dewa sejati untuk digerakkan, dan itu bisa menampung setidaknya 1000 dewa sejati. Ia dikenal cepat dan fleksibel. Ini juga bagus dalam pertahanan. Meskipun hanya memiliki satu teknik bertarung, itu adalah mesin yang sangat berguna dalam perang skala besar. Luo Feng mengangguk, tidak semua jenis mesin cocok untuk perang skala besar. Ada banyak makhluk besar di peradaban kuno, dan perang berskala besar antara kekuatan besar bisa mengerikan. Beberapa mesin mungkin hancur begitu mereka memasuki zona perang. Mesin berguna bagi yang lemah, tetapi bagi guru leluhur dan raja yang sakti, mereka jauh lebih sedikit. Bagi para dewa sejati dan para dewa sejati ruang hampa, mesin sangat bermanfaat. Mesin-mesin hebat yang cocok untuk perang dapat diproduksi secara massal, dan beberapa bahan memang rumit. Yang mulia raja yang sakti mungkin sudah mati, pikir Luo Feng. Tanpa panggilan dari yang mulia raja yang sakti, tentara di dunia gaib hanya dapat terus membuat mesin berdasarkan pesanan sebelumnya. Mereka harus terus mempersiapkan dan menunggu panggilan, namun mereka mungkin tidak akan pernah dipanggil. Mesin-mesin itu mungkin akan buang-buang tenaga. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak menginginkan mesin itu. Bagaimanapun, mereka membutuhkan terlalu banyak makhluk besar untuk digunakan. Jin Luo langit dan bumi membutuhkan setidaknya 1 juta dewa sejati. Bagaimana itu bisa terjadi di samudera semesta? Bahkan Jiuxiu membutuhkan setidaknya 100 dewa sejati, yang masih melebihi kapasitas samudera semesta. Peradaban kuno memang luar biasa. Luo Feng menghela nafas. Dia tidak terkejut bahwa bisa sekuat ini. Keberadaan kapal semesta telah menyeratkan kekuatan tertinggi dari peradaban kuno. Jika kapal semesta menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan 100 juta dewa sejati bukanlah apa-apa. Sayangnya, kapal semesta rusak dan harus tinggal di sana selamanya. Bentuk manusia, yang mungkin yang mulia raja yang sakti, mungkin berbaring di sana selamanya. Para pewaris sungai Duandong semuanya mati, dan hanya aku yang tersisa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu kejam. Dia masih bisa merasakan pengaruh peradaban kuno di dunia gaib. Kam Angkatan Darat Timur sangat besar. Seperempat suku dan binatang buas aneh di dunia gaib bergabung dengan tentara timur, jadi ada prajurit yang bergabung setiap hari. Prosesnya berat. Itulah sebabnya para pejuang yang datang ke sini untuk penilaian membentuk garis panjang, yang sepertinya tidak ada akhir. Pesawat ruang angkasa mendarat di dataran. Dapat dikatakan bahwa dua istana harta karun sejati mendarat di kejauhan juga. Rupanya, mereka membawa prajurit juga. Cepat, keluar, cepat, keluar. Master sejati batu utara berteriak. Semua delapan ratus prajurit dari suku Gurun Kering dan Luo Feng keluar dari istana. Mereka datang ke dataran. Pergi dan berbaris di sana. Teriak master sejati batu utara. Tunggu eliminasi. Jangan gagal untuk bergabung dengan tentara. Master sejati batu utara sangat akrab dengan prosesnya, jadi semuanya berjalan lancar. Delapan ratus prajurit, termasuk Luo Feng, segera berdiri di belakang garis panjang dan mulai menunggu giliran mereka. Astaga, berapa lama kita akan menunggu? Tanya angin utara. Luo Feng juga melihat ke depan. Ada begitu banyak makhluk, dan selain makhluk bentuk manusia, ada juga banyak binatang aneh di garis itu. Rupanya, bukan hanya orang-orang dari suku yang bergabung dengan tentara. Sepertinya ada delapan ratus ribu orang yang mengantri, kata master sejati batu utara, melirik ke sekeliling. Ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan sebelum giliran kamu. Tunggu saja di sini, tidak perlu terburu-buru. Besiaplah untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan penyaringan awal membunuh dua pertiga dari kandidat, dan hanya sepertiga dari mereka yang berhasil bergabung dengan tentara. Luo Feng tercengang. Dua pertiga meninggal selama penyaringan awal. Jangan memalukan suku gurun kering. Teriak master sejati batu utara. Dia kemudian pergi dan terbang, untuk berbicara dengan dewa-dewa sejati lainnya dari suku lain. Hahaha, suku Zansu, prajuritmu juga telah tiba. Mereka tampak baik-baik saja. Para dewa sejati sedang berbicara satu sama lain. Master sejati batu utara tidak bergegas untuk pergi. Dia akan menunggu, karena dia perlu melihat berapa banyak dari suku gurun kering akan dapat bergabung dengan tentara. Kemudian, setelah waktu berlalu, para prajurit dari semua suku dan binatang buas aneh dari semua negeri disaring. Suara menderu, berteriak, dan berteriak-teriak dikirim dari bagian depan barisan. Rupanya, proses penyaringan itu kejam. Luo Feng bergerak maju dengan garis. Setelah setengah bulan, tiba gilirannya, bersama dengan para prajurit dari suku gurun kering. Utaran berikutnya, 3.000, raung binatang aneh dengan tanduk berdarah. Masuk, kalian semua, 3.000 prajurit, termasuk Luo Feng dan orang-orang dari suku gurun kering, dibawa masuk. Mereka akan mulai disaring untuk pasukan. Semua 3.000 prajurit dan binatang buas dipimpin oleh beberapa dewa sejati, dan menuju ke lengkungan batu raksasa itu. Bima Sakti, mata angin utara berkilau, dan dia mentransmisikan suaranya. Bunuh sebanyak mungkin. Jika kamu berkinerja cukup baik, kamu akan dipilih menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus, ucap Luo Feng terkejut. Angin utara mentransmisikan suaranya. Ada banyak pasukan di pasukan timur, dan 99% berada di pasukan biasa. Peluangnya adalah tidak ada dari 3.000 kandidat yang dapat masuk ke pasukan khusus. Namun, kamu sangat kuat, jadi ada harapan untuk kamu. Ingat, kita harus tetap dekat satu sama lain ketika kita baru saja masuk. Angin utara dan Luo Feng kemudian mengikuti kerumunan dan masuk melalui lengkungan batu itu. Tiba-tiba seketika itu juga ruang dan waktu segera berubah setelah mereka melewati lengkungan batu. Mereka memasuki dataran kosong, dan ada pasir di mana-mana. Di mana ini, Luo Feng melihat sekeliling, dan segera, 2.999 prajurit dan binatang buas lainnya juga melihat sekeliling. Mereka bisa melihat dengan jelas area seluas 100 juta kilometer persegi, dan jaraknya lebih gelap. Itu adalah gurun, kontrol atas ruang dan waktu peradaban kuno sangat sempurna, pikir Luo Feng. Dia berdiri tepat di samping angin utara, dan para pejuang lainnya juga tinggal di sekitar mereka. Saat mereka melihat sekeliling, kekuatan tak terlihat tiba, kemudian menutupi seluruh padang pasir. Semua prajurit dan binatang buas mendongak ke atas. Seorang pria bertanduk tunggal dalam baju besi hitam muncul di langit. Dia melihat ke bawah dengan matanya yang dingin dan kemasan. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya kemasan keluar dari matanya yang kemasan. Balok menghantam padang pasir, menjadi lingkaran di sekitar 1.500 prajurit dan binatang buas aneh. Kemudian kelompok prajurit dan binatang buas aneh yang dikelilingi di sebelah kiri memiliki cahaya merah buram, sementara yang di sebelah kanan memiliki lampu kuning buram. Tekanan tak terlihat menutupi semua orang, dan semuanya menjadi ketakutan. Kekuatan itu tidak kuat, namun keunggulannya dan getarannya kekuatan sakti, membuat semua orang menyadari bahwa keberadaan di langit bukanlah dewa yang sejati. Sebaliknya, itu pasti seseorang di tingkat yang lebih tinggi, dewa sejati ruang kosong. Luo Feng mendongak, dewa sejati ruang kosong, makhluk yang bisa melampaui inkarnasi. Pria bertanduk tunggal itu menunduk dan berteriak, kamu akan dibagi menjadi dua tim. Kamu akan mencoba saling membunuh dan membunuh sebanyak mungkin. Ketika aku meminta kamu untuk berhenti, mereka yang selamat dapat bergabung dengan militer. Tunjukkan semua kekuatanmu, dan jika ada yang luar biasa, kamu mungkin bisa bergabung dengan pasukan khusus. Kemudian pria bertanduk tunggal itu berteriak, mulailah. Dan kemudian dia pun menghilang ke dalam kegelapan. Setengah dari prajurit dan binatang aneh bersinar di cahaya merah sementara setengah lainnya pada cahaya berwarna kuning. Mereka tidak bisa menahan perasaan emosinya. Sialan, angin utara mengepalkan giginya. Luo Feng melihat sekeliling, Meskipun para prajurit dari suku gurun kering semua tetap bersama, hampir 100 prajurit masih dikelilingi di sisi yang berlawanan. Tidak heran angin utara mengatakan padaku untuk tetap dekat dengannya. Luo Feng melihat sekeliling, membunuh. Para prajurit dan binatang buas semua mulai mengolom dan berubah menjadi seberkas cahaya. Para prajurit dari suku gurun kering semua cukup tahu, tidak untuk melawan mereka yang berasal dari suku yang sama, dan mereka memilih untuk melawan mereka yang berasal dari suku atau tanah. dan lain mencoba untuk membunuh mereka. Pasukan khusus, Mata Luo Feng berkilau sengit. Dia memiliki tiga tujuan yang ingin dia capai di dunia gaib. Yang pertama adalah mengumpulkan makhluk dari dunia gaib, terutama tubuh para dewa sejati, untuknya mempelajari komposisi makhluk. Itu bisa membantunya mencapai tingkat gen kehidupan 90 ribu kali sesegera mungkin, dan menjadi dewa sejati. Tujuan kedua adalah belajar tentang rahasia di lautan semesta. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan barang-barang berharga tipe mesin. Dia tahu tentang peradaban kuno, jadi dia tahu dengan jelas bahwa untuk kelas biasa, dan bahkan untuk kelas makhluk besar, barang berharga jenis mesin sangat berguna. Hanya ketika seseorang menjadi makhluk tertinggi, mesin jenis barang berharga akan dianggap tidak berguna. Semakin biasa seseorang, maka akan semakin berguna jenis mesin yang berharga. Dewa sejati dengan jenis mesin yang berharga, bisa menyaingi dewa sejati ruang kosong. Meskipun dia memiliki kapal makam, itu hanya untuk pertahanan. Sayap siwu juga tipe bantuan, dan sangat maju. Sayap siwu yang lengkap akan digunakan oleh makhluk yang sangat maju. Luofeng membutuhkan yang paling cocok untuknya. Tentara timur memiliki banyak sekali jenis barang berharga, bahkan yang bisa digunakan oleh jutaan dewa sejati sekaligus, belum lagi yang digunakan oleh perorangan. Mereka yang berada dalam kategori kedua adalah target Luofeng. Selama dia bisa mendapatkan beberapa dari mereka, manusia akan memiliki status yang sangat kuat dan stabil di samudera semesta. Namun, ia menyimpulkan bahwa pikiran asli tahu segalanya, namun masih memberi tahu para dewa leluhur untuk membimbing mereka alih-alih menghentikan mereka. Itu berarti semakin kuat jenis mesin yang berharga, semakin sulit untuk mendapatkannya. Dalam perjalanannya ke sini, dia belum melihat dewa sejati yang mendapatkan jenis mesin yang berharga. Itu berarti hanya mereka yang berstatus khusus yang bisa mendapatkannya, bukan yang biasa-biasa saja. Hanya mereka yang ada di pasukan khusus yang bisa mendapatkannya. Ada pasukan khusus di pasukan di bumi, dan pelatihan ditawarkan di perusahaan alam semesta virtual. Aturan yang sama diterapkan di sini. Ada tentara yang tak terhitung jumlahnya di pasukan dunia gaib, dan itu normal jika ada pasukan khusus yang dilengkapi dengan barang-barang berharga khusus. Tubuh dan darah yang hancur berserakan di mana-mana, dan makhluk-makhluk besar dari kedua tim saling bertarung dengan gila-gilaan. Membunuh, Luo Feng memegang pedang bayangan darah dan bergegas menuju para pejuang dan binatang buas aneh. Dia membunuh semua orang dengan lampu merah. Cahaya pedangnya berkilau dan menyapu seluruh area, ruang dan waktu sangat stabil, sehingga tidak ada riak ruang bahkan di bawah kekuatan begitu banyak penguasa semesta saling bertarung. Dunia gaib adalah dunia di mana ada banyak pertempuran, pikir Luo Feng. Peradaban kuno tidak pernah berakhir di sini, jadi makhluk besar umumnya lebih kuat daripada yang ada di samudera semesta. Dia bisa mengatakan bahwa yang paling lemah berada di level 4 tingkat teratas, sementara sebagian besar dari mereka bisa mencapai level 5 atau bahkan tingkat 5 tingkat atas. Adapun angin utara, dia tertutup cahaya abu-abu, dan setiap serangan darinya bisa mencapai level 6. Dia adalah pusat dari suku Gurun Kering, dan dia memiliki baju besi harta sejati yang tertinggi. Selama pertarungan, beberapa makhluk hebat dari tim lain mungkin melakukan serangan menyelinap, yang membuat pertarungan menjadi sangat emosional. Mereka semua adalah penguasa semesta, jadi sulit untuk membunuh seseorang dalam satu tembakan. Namun, Master Semesta bertarung dengan kecepatan tinggi, tidak mengherankan bahwa 2 per 3 meninggal dalam waktu setengah jam, yang berarti yang lebih lemah perlu berhati-hati dan mengulur waktu. Yang perlu mereka lakukan adalah tetap hidup, yang lemah berhati-hati, tetapi yang lebih kuat, terutama keduanya dengan harta karun sejati tertinggi, berusaha menunjukkan kekuatan sebanyak yang mereka bisa. Mereka ingin dipilih untuk pasukan khusus. Mereka termasuk angin utara dari tim cahaya kuning dan binatang buas aneh dari tim cahaya merah. Seketika itu juga, binatang aneh itu meraung dan bergegas menuju angin utara. Mati, kau lah yang akan mati, teriak angin utara saat dia bergegas maju. Mereka berdua saling bertarung, dan setelah hanya beberapa serangan, angin utara dipukul di kepala dan berguling. Dia segera berdiri dan mengepalkan giginya, berteriak, teknik kekuatan sakti yang membakar. Ayah aku adalah penguasa laut sejati utara. Ini adalah teknik pembakaran daya dari laut sejati utara. Binatang buas aneh dengan 2 sayap itu mengalm, yang mengganggu angin utara. Luo Feng, yang baru saja membunuh seorang prajurit dari tim lawan, berbalik dan berteriak, biarkan aku melawannya, angin utara. Luo Feng berlari maju seperti sambaran petir. Hebat, angin utara mundur. Dia telah menemukan binatang aneh ini menakutkan selama perjuangannya melawannya. Itu membawa satu set harta sejati yang tertinggi, dan dia memiliki teknik pembakaran kekuatan sakti. Meskipun ada aturan dalam militer, dan beberapa informasi warisan di dalam militer dilarang bocor, unsur-unsur yang dipahami oleh perseorangan adalah, pengecualian terhadap aturan tersebut. Laut sejati utara adalah negara adik kuasa di antara binatang buas yang aneh. Ada 9 dewa sejati ruang kosong di samudera sejati utara, dan pemimpinnya adalah dewa sejati ruang kosong yang sangat terbatas. Mereka semua menikmati status tinggi di dunia gaib. Dibandingkan dengan mereka, suku burun kering adalah tidak ada apa-apanya. Mati, binatang aneh itu meraung dan berlari ke arah Luofeng. Teknik kekuatan sakti membakar, Luofeng menyeringai, itu bukan sesuatu yang baru baginya. Ada banyak jilid di dalam duan mi yang diciptakan oleh 3 master leluhur, dan para master tertinggi semesta dapat mempelajari 3 jilid pertama. Tidak jarang beberapa makhluk agung menciptakan teknik seperti yang ada di jilid pertama dan kedua. Bagaimanapun, dunia gaib berisi warisan yang kaya dari peradaban kuno juga. Ketika itu, bayangan Luofeng terlihat buram. Luofeng pergi ke belakang binatang aneh itu, dan pedang bayangan darahnya berubah menjadi jejak cahaya tipis. Cahaya itu segera mengembang dan menjadi miniatur alam semesta, menyelimuti seluruh binatang aneh itu. Pembunuhan itu brutal, dan dengan berlalunya waktu, para pejuang dan binatang buas mati. Tapi pertarungan paling ganas adalah antara Luofeng dan binatang aneh tersebut. Binatang aneh itu memiliki satu set harta karun sejati tertinggi, dan ia memiliki teknik pembakaran kekuatan sakti. Luofeng telah berlatih selama lebih dari 8 juta tahun, dan dalam ruang warisan, itu lebih dari 8 juta era. Selama 8 juta era pelatihan, teknik pedangnya dan teknik pertarungan jarak dekat telah sangat ditingkatkan. Namun, dia tidak yakin dengan situasi di ketentaraan, itulah sebabnya dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Bagaimanapun, akan luar biasa jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia adalah talenta yang dikembangkan oleh warisan dari Sungai Duandong. Dan di dunia gaib, semua warisan berharga ada di militer. Bagaimana dia bisa begitu kuat tanpa warisan khusus? Itu tidak realistis. Militer mungkin hati-hati memeriksa latar belakangnya, yang akan membuat Luofeng mendapat masalah. Setelah dia belajar lebih banyak tentang militer, dia perlahan bisa meningkatkan jumlah kekuatan yang dia tunjukkan, meningkatkan kekuatannya, dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kekuatanmu yang sakti sekarang di bawah 50%. Kamu bukan tanmingan aku. Luofeng marah. Tubuhnya bergerak cepat seperti kilat. Selama 8 juta era itu, ia telah menciptakan teknik pertarungan jarak dekat, teknik emas yang mengapung, berdasarkan teknik pertarungan jarak dekat, teknik lautan darah yang dibuat oleh master leluhur ketiga dari Sungai Duandong. Binatang aneh itu berguling dan menabrak pasir yang tak berujung. Tubuh saktinya berkurang dari 50%, menjadi 10 kali lebih lemah daripada awalnya, dan dia bukan tandingan Luofeng. Berhenti, tiba-tiba kekuatan yang kuat datang. Jika kekuatan sebelumnya seperti angin, yang ini seperti gunung. Master alam semesta yang bertarung semua menunduk, termasuk Luofeng. Mereka tidak bisa menahan kekuatan ini sedikitpun. Apakah ini kekuatan dewa sejati ruang kosong? Luofeng bertanya-tanya dengan takjub. Pria bertanduk tunggal berjalan ke bawah dan melihat sekeliling, 921 pejuang yang selamat. Kamu dan kamu, ucap pria bertanduk tunggal menunjuk Luofeng dan binatang aneh itu. Kalian berdua akan bergabung dengan pasukan sungai Piton. Hahaha, kami selamat. Kami telah berhasil masuk ke angkatan darat timur. Itu adalah orang yang menakutkan dengan pedangnya. Untungnya, dia bertengkar dengan Wuhe dari laut sejati utara. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Para pejuang dan binatang buas yang berhasil bertahan hidup semuanya sangat bersemangat, dengan hanya sedikit yang berkabung atas kematian rekan-rekan sesama mereka yang telah dimusnahkan. Sejak muda, mereka telah menyaksikan pemusnahan sejumlah sahabat, jadi ini bukan hal baru. Ada legenda yang diketahui seluruh dunia gaib, yaitu pemusnahan adalah wujud dari reinkarnasi. Jiwa-jiwa yang hidup di dunia gaib telah faham akan hal ini, sehingga mereka akan diam-diam mengirim pasangan mereka dengan berkah dan tidak terlalu kesal. Bagaimanapun, siapapun yang berada di jalur makhluk-makhluk besar, ditakdirkan untuk kemungkinan besar pemusnahan. Hanya untuk memasuki tentara, dua pertiga akan kehilangan nyawa mereka. Apa yang mungkin terjadi setelah itu bukanlah tebakan yang sulit. Ayo pergi dengan cepat. Kemudian, di ruang gurun yang sunyi, sebuah pintu melengkung besar muncul entah dari mana. Dari sana, tiga dewa sejati, semua berteriak di atas suara mereka, berjalan keluar. Prajurit dan binatang buas yang masih hidup berjalan dengan patuh dan segera. Setelah semua itu, mereka akan menjalani babak seleksi berikutnya. Kalian berdua, kata salah satu prajurit dewa sejati. Dia mengenakan baju besi merah gelap dengan ekor besar dan menatap Luo Feng dan teman binatang buasnya dengan mata merah tunggal di kepalanya. Ikuti aku, aku akan membawa kalian berdua ke pasukan sungai Pitten. Baiklah, jawab Luo Feng. Binatang buas yang tidak biasa, yang babak belur, juga menjawab, Baiklah. Keduanya mengikuti dewa sejati ini, yang merupakan orang pertama yang menuju keluar melalui pintu melengkung. Bima sakti, semoga sukses. Teriak angin utara, Luo Feng juga menoleh untuk berteriak, semoga berhasil. Persis seperti itu, dua cara berpisah. Di dalam ketentaraan, itu bukan keinginan mereka untuk melakukan apa yang mereka suka. Kemampuan angin utara masih jauh dari harapan pasukan sungai Pitten. Dia mungkin dianggap sebagai elit, tetapi dia tidak dianggap jenius sejati, jadi dia tidak akan diterima menjadi tentara pada awalnya. Jika dia bisa menunjukkan kinerja luar biasa di periode berikutnya, ada kemungkinan dia masih bisa diterima ke pasukan khusus. Satu-satunya masalah adalah, bahwa pada saat itu, mungkin bukan lagi pasukan sungai Pitten, tetapi beberapa pasukan tentara khusus lainnya. Luo Feng dan binatang itu mengikuti di belakang dewa sejati bermata satu untuk terbang di dalam kam tentara yang luas. Mereka terbang dengan kecepatan cahaya. Semua ruang benar-benar tertutup. Luo Feng bergumam pelan, sepertinya di dalam kam militer, tidak mungkin untuk berteleportasi. Aku Wuhe dari samudera sejati utara, sebuah suara bergema. Ayahku adalah penguasa samudera sejati utara. Luo Feng berbalik dan tersenyum. Aku bima sakti, di mana-mana bisa menjadi rumah bagi aku. Oh, binatang buas ini, Wuhe, mengangguk kepalanya yang mengerikan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di dunia gaib, perang antar suku dan perang antar binatang adalah hal biasa dan terlalu sering terjadi. Akibatnya, beberapa warga suku kehilangan rumah dan dipaksa menjadi pengungsi yang berkeliaran. Tentu saja, ada beberapa yang bersedia berkeliaran untuk mengasah keterampilan dan kemampuan mereka. Kamu sangat mengesankan, puji Wuhe. Luo Feng tersenyum dan membalas pujian itu. Kamu sendiri tidak terlalu buruk. Ada banyak pasukan khusus di dalam angkatan darat timur. Tentara Sungai Piton hanyalah salah satu dari sekian banyak, Wuhe menjelaskan. Selama putaran awal kami harus melalui ketika kami pertama kali bergabung dengan tentara, saat itulah mereka mengidentifikasi bakat luar biasa. Sangat jarang dipilih untuk pasukan khusus ini. Secara khusus, yang lain akan dikerahkan lebih lanjut ke pasukan lain, itulah sebabnya, dalam waktu singkat, rekrutan baru untuk pasukan Sungai Piton hanya kita berdua saja. Bagi kita yang baru saja bergabung dengan tentara, para veteran akan memandang rendah kita. Namun kita tetap harus bergabung. Bergabung dengan pasukan, ucap Luo Feng terkejut. Kehidupan seorang prajurit adalah kehidupan pertempuran, kata Wuhe. Pejuang yang berpengalaman ini diterima menjadi pasukan khusus, karena mereka luar biasa untuk memulai. Mereka memiliki warisan tentara dan budidaya jangka panjang. Dengan faktor-faktor ini digabungkan, bersama dengan pengalaman kaya yang mereka peroleh dari situasi hidup dan mati, yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan mereka kapanpun mereka pergi berperang, mereka memang akan sangat mengesankan. Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Apakah ini mengesankan? Apa benar-benar lelucon? Para prajurit dari pasukan Sungai Piton mungkin benar-benar mengesankan, tetapi dipdaningkan dengan mereka yang memiliki warisan Sungai Duandong, mereka masih setingkat lebih rendah, kecuali mereka memiliki harta karun tipe otomat, yang dapat memungkinkan mereka untuk melewati level, dan melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Kam tentara Angkatan Darat Timur sangat besar, sehingga dikatakan sangat luas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan resekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.